Menko Poluhkam, Mahfud MD menyebut ada gerakan yang dilakukan sejumlah orang untuk membuat sambo bebas atau mendapat hukuman ringan. Untuk membahasnya sudah bergabung di Kompas Petang, mantan Kepala Bais, Badan Intelijen Strategis, Bapak Soleman Ponto, dan Ketua IPW, Sugeng Tegu Santoso, serta anggota Kompolnas, Yusuf Warsim. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, selamat sore. Ya, saya akan ke Pak Soleman terlebih dahulu. Ini Pak Mahfud sepertinya sudah loud and clear menyatakan ya. Siapa sih Pak sebenarnya? Pak Soleman? Pak Mahfud kan sudah bilang ada upaya untuk gerakan bawah tanah. Dan saya bisa melihat dari indikasi, ya betul itu ada. Kenapa kita atau saya terbiasa melihat sesuatu itu dari indikasi? Indikasi dari mana? Kita semua melihat bagaimana jaksa itu sejak awal itu betul-betul dengan kesungguhan semua ahli dimunculkan untuk mencari atau untuk membuktikan bahwa apa yang didalilkan untuk memenuhi pasal 340 itu terpenuhi. Dan dalam urayannya terakhir, semua unsur yang ada di 340 menurut jaksa terpenuhi dan meyakinkan. Bahkan, sambo tidak ada satupun hal yang meringankan. Nah, berdasarkan urayan itu tentunya semua logika orang yang ada itu sudah pasti ujungnya tuntutan itu maksimal. Karena dalilnya atau karena fakta awalnya itu semua maksimal. Sehingga pasti ujungnya semua pikir ini maksimal. Tapi ternyata kan tidak. Inilah, ini indikasi. Jadi, ibaratnya kalau anak sekolah itu ada 10 pelajaran, selama pelangan ujian dia dapat 10. Tapi akhirnya dibilang, hanya kamu dapat 9 saja. Nah, kok bisa 9? Ada 10. Ini gimana ini? Nah, ini kan indikasi. Jaksa sebagai penuntut sudah pasti dia akan menuntut maksimal. Kalau fakta atau unsur-unsur yang akan dituntut itu 340 itu terpenuhi. Dan menurut jaksa sendiri itu terpenuhi, kan? Ya kalau itu terpenuhi, mengapa ujungnya itu tidak maksimal? Inilah yang dibilang indikasi. Oke. Pak Teguh, Pak Suleman sudah menyebutkan indikasinya sudah jelas. Unsur-unsurnya sudah terpenuhi, tapi nyatanya tuntutannya bisa dikatakan kurang maksimal gitu. Kalau menurut Anda seperti apa Pak Teguh? Sebelum ke sana saya mau sampaikan ya, ketika Sambo sudah jadi tersangka, sebetulnya ada 3 hal yang dia sudah lakukan secara sistematis ya. Dia menyediakan advokat-advokat untuk membela 5 orang yang ditersangkakan. Termasuk menyediakan advokat untuk eliezer. Itu strateginya. Kedua, dia juga sudah tahu bahwa proses ini akan dipersidangan. Sehingga dia sudah mempersiapkan ya, kira-kira gampangnya memilih hakim. Nah, apakah berhasil atau tidak? Ya, itu satu hal yang harus dicari tahu. Yang ketiga, dia itu kan dari awal mau melakukan perlawanan balik ya. Bukan zamannya lagi ini mengancam dengan fisik kepada kejaksaan, kepada hakim. Bukan zamannya lagi. Yang digunakan adalah bargaining-bargaining terkait dengan sumber daya informasi yang dimiliki oleh Sambo untuk menekan pihak-pihak mungkin di internal. Mengarahkan agar dirinya ditolong. Ya, ditolong dalam tanda satu intimidasi untuk ditolong. Dan ini sudah nyata. Jadi begini loh. Ketika Pak Mahfud menyatakan ada itu, itu sudah basi menurut saya ya. Sudah basi. Karena dari awal IPW sudah mengetahui ketika dia jadi tersangka, sudah ada upaya-upaya. Artinya IPW melihatnya gelagat ini sebenarnya sudah dari awal dimulai sejak awalnya sidang. Anda tadi menyebut memilih hakim maksudnya seperti apa itu Pak Teguh? Loh, di dalam praktek peradilan ya, sebelum perkara masuk, itu banyak praktek-praktek melakukan pendekatan kepada hakim untuk dapat dipilih. Tujuannya? Untuk kasus ini tujuan tertentunya ada menurut Anda? Loh, ya ada dong. Saya mendengar informasi itu. Tetapi apakah hakimnya ini berhasil atau pengadilan Mahkamah Agung ataupun pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa diintervensi, ya itu harus dicari tahu. Itu dulu ya. Kemudian begini, tadi Pak Suleman itu indikasi itu benar ya. Perhatikan, kalau menurut saya, yang saat ini meminta Sambo untuk tidak dihukum mati, ya ingat ya, tidak dihukum mati ya, itu adalah justru adalah kelompok-kelompok yang menginginkan supaya Sambo tidak mengeras perlawanannya. Kalau Sambo dituntut mati ya, Sambo akan mengeras perlawanannya. Indikasinya ada dua, ya. Ketika LHP Sambo tanggal 5 April 2022 dibuka, ya terbuka, Sambo dan Hendrak Kurniawan mengkonfirmasi itu benar. Tapi kemudian setelahnya, dia menyatakan saya tidak berwenang lagi. Artinya ada deal yang tercapai di sana. Ada deal yang tercapai dalam sidang ini? Yang kedua, indikasi ketika Sambo menyatakan bahwa selama karirnya Hendrak Kurniawan sebagai paminal, 126 OTT polisi. Ini tidak terbuka kepada publik. Kalau Sambo dihukum mati, bukan hanya dua ini yang akan dia buka, mengerasai perlawanan Sambo. Dia tidak rela dirinya dihukum mati. Oleh karena itu, lobi yang dilakukan ini, ya, mungkin lobi bukan hanya sekedar Sambo, tapi kelompok lain yang tidak ingin beratuh. Baik, saya akan ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tapi kan Pak Mahfud MD juga sempat menyebut bahwa menjamin independensi dari kejaksaan. Bagaimana Anda melihatnya? Baik, terima kasih, Sintia. Dalam hal ini, Kompolnos tentu melihat tahapan pengadilan pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan 5 terdakwa ini, tahapannya sudah luar biasa bagus, sudah sampai penuntutan, artinya ini bagian dari bagaimana menindaklanjuti hasil penyidikan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua tentu, Kompolnos merupakan bagian dari sistem pengawasan lembaga pendegak hukum yang fokusnya adalah kepolisian. Kami sendiri tentu dalam hal ini, sejak kasus itu sudah P21, kami terus berkoordinasi dengan Komisi Kejaksaan, begitu juga dengan Komisi Judisial. Maka dalam hal ini, dalam pantuan kami tentu kita harus menghormati tuntutan yang telah dibacakan oleh JPU. Nah, kami sendiri terus memantau apakah ini ada kaitannya dengan pihak-pihak kepolisian dalam hal ini. Tentu dalam sepanjang ini kami sendiri belum mendapatkan satu data bahwa itu seperti itu penuntutannya terkait dengan anggota kepolisian. Yang ketiga, dalam pantuan kami. Sebenarnya dalam kasus ini, Sambu sendiri sebagaimana yang telah pernah kami sampaikan dalam proses sidang kode etik, saya sudah pernah menyampaikan ada strategi-strategi yang disiapkan oleh Perti Sambu. Itu sudah terlihat dalam proses perjalanan hingga P21, hingga dilakukan sidang di pengadilan Jakarta Selatan. Tentu terlihat itu. Maka dalam hal ini, apa yang akan diputuskan nanti oleh hakim tentu apakah skenario-skenario yang disusun Sambu itu berpihak kepada Sambu atau skenario itu berantakan diputuskan oleh hakim yang pada saat ini sudah dibacakan tuntutannya. Yang keempat, Mbak Sintia. Kami sendiri karena melihat ada strategi-strategi, tentu telah pernah menyampaikan kepada Ketua Kompolnas bahwa Perti Sambu, satu sisi dia mengakui perbuatannya, tapi pada sisi lain dia berusaha untuk melakukan perlawanan. Perlawanan itu sudah terlihat beberapa waktu lalu sempat mengajukan gugatan tun atas pemberhentian pidahannya. Terus ada kaitannya dengan beredarnya yang dikaitkan video itu suara hakim atau apa, itu kan bagian dari hal-hal yang terus kami pantau. Namun dalam hal ini, kami sendiri Kompolnas tentu menghormati independensi jaksa penuntut umum dan independensi hakim di dalam mutus. Nah, kami terus mengajak kepada publik bahwa kasus ini terus kita kawal, terus kita pantau. Yang terakhir, Mbak Sintia, kami yakin bahwa Perti Sambu apapun putusannya nanti, terbukti bersalah dan berapapun ponisi yang diputuskan oleh hakim, kami yakin yang bersangkutan tetap membuat skenario perlawanan apakah itu dalam... Jadi, memastikan bahwa memang skenario itu memang ada, tapi bagaimana cara melawannya, bagaimana cara menyikapinya. Lalu, bagaimana dengan gerakan bawah tanah yang memang disebut oleh Mahfud MD. Apakah gerakan bawah tanah ini betul-betul bisa mencederai arti keadilan di muka sidang? Kita akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.